Halo guys, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fiskon video seri bahas soal fisika hukum Newton soal nomor 15 materi hukum Newton kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 nomor 15 ya teman-teman Pak Rudy mengantarkan sumbangan kepada korban gunung meletus sumbangan tersebut dikemas dalam kardus-kardus dan diletakkan di bak mobil pick up di dalam bak mobil terbuka ya teman-teman jika keemisian gesek statis permukaan kardus 0,25 percepatan maksimum mobil pick up yang dikendarai Pak Rudy agar kardus-kardus tidak bergeser dari tempatnya sebesar t.m.p. dengan gravitasi sama dengan 9,8 m.p. berapakah jawabannya teman-teman simple ya soal ini yuk kita kerjakan selamat datang di channelnya Pak Wisnu bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu dukung Pak Wisnu ya teman-teman dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu subscribe channelnya Pak Wisnu subscribe channelnya Pak Wisnu dan jangan lupa klik tombol klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya Pak Wisnu bagi teman-teman yang baru melihat channelnya Pak Wisnu Pak Wisnu adalah sebuah channel yang membahas tentang soal-soal fisika materi-materi fisika tips-tri fisika cara cepat mengejarkan soal fisika dan Pak Wisnu upload tiap hari jadi jangan lupa subscribe channelnya Pak Wisnu subscribe channelnya Pak Wisnu klik tombol lonceng klik tombol lonceng oke teman-teman kita animasikan dulu kita gambar biar pemahaman kita sama soalnya bagus jadi ini ada bak mobil pick up mobil terbuka kemudian ini kartusnya satu disini ya ditaruh di atasnya kemudian Pak Rudy itu akan mengakselerasi ke depan ya jadi mobilnya ke arah sana jadi tiba-tiba bergerak gitu ngeng gitu kan kalau mobilnya tiba-tiba bergerak ngeng maka kardus ini akan bergeser ke kiri ya jadi kardus ini akan bergeser ke kiri kardusnya akan bergeser ke kiri jadi kayak ada gaya kardus ini ke kiri tapi sebenarnya ini tidak ada ya teman-teman nah kardus ini tidak bergerak ke kiri ditahan oleh gaya gesek statis inilah gaya gesek statisnya ke arah sana ya teman-teman karena gaya pendorongnya ke sana sehingga F-statisnya ke sana begitu ya teman-teman oke ini sudah jadi gambaran soalnya itu seperti ini jadi saya ulangi lagi gambaran soalnya mobilnya itu tiba-tiba bergerak ke kanan dengan percepatan A maka kardus ini kan pasti akan bergerak ke kiri ya karena tiba-tiba bayangkan saja teman-teman kalau digoncengin teman eh digoncengin temannya eh bayangkan saja kalau teman-teman digoncengin temannya teman eh bayangkan saja kalau teman-teman itu sedang diboncengin di belakang dan gak pegangan tiba-tiba digas maka teman-teman akan jembalik ke belakang ya akan terjatuh ngelentang ke belakang begitu begitu juga dengan kardus ini kalau tiba-tiba Pak Rudy mengegas dengan percepatan tertentu maka kardus ini akan ngelentang ke kiri ke sana jadi kayak ada gaya yang mendorong ke kiri gitu kan nah biar tidak ngelentang itu ada gaya geseknya ini nah gaya gesek maksimal inilah yang nanti bisa menentukan percepatan maksimal yang boleh dilakukan oleh Pak Rudy biar kardus ini tidak ngelentang ke kiri begitu ya teman-teman gambaran soalnya kita kerjakan ya karena ini persoalan ish mana nih oke karena ini persoalan percepatan mobil dengan percepatan tentu otomatis kita akan menggunakan hukum berapa teman-teman berapa hukum berapa Pak Ustu gak dengar yang keras yes betul hukum kedua newton karena ada hubungannya dengan percepatan maka kita akan pakai hukum kedua newton yang berbunyi sigma F sama dengan sigma M dikalikan A tapi karena di soal ini M nya cuma 1 kita bisa tulis sigma F sama dengan M dikalikan A M ini masa apa masa kardusnya ini ya M ya oke nah F nya itu cuma ada 1 gaya geseknya ini gaya gesek statis maka gaya gesek itu searah dengan ke sana ya percepatannya ke sana sehingga gaya gesek statisnya kita tulis FS sama dengan masa kardusnya dikalikan percepatan maksimum mobilnya FS itu rumusnya mu S dikalikan gaya normal sama dengan masanya dikalikan A gaya normal itu apa sih Pak Ustu gaya normal kalau teman-teman belum paham gaya normal teman-teman bisa klik di video pojok kanan ini pojok kanan atas Pak Ustu sudah jelaskan gaya normal itu apa klik aja di situ ya teman-teman gaya normal itu rumusnya adalah apa gaya normal itu berarti m kalikan g ya karena ini punya masa ke bawah begini w maka gaya normalnya ke sana nah normal ini akan sama dengan w sehingga n itu sama dengan w n itu sama dengan w sehingga n itu sama dengan m kalikan g ini ya sama dengan m dikalikan A m sama m kita coret yang dicari A sehingga A kita tulis sama dengan m S dikalikan G gitu m S nya berapa ini ya 0,25 dikalikan G nya 9,8 jawabannya berapa teman-teman A jawabannya adalah 2,45 meter per sekon kuatat inilah percepatan maksimum yang boleh diinjak di gasnya Pak Rudy biar kerdusnya ini enggak pada jembali jawabannya D teman-teman begitu kalau teman-teman masih pengen bertanya bisa ketik di kolom komentar Insya Allah Pak Isnu jawab dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan sungkan musuhkan untuk di like videonya dan di share ke teman-teman yang lain terima kasih teman-teman bisa kontak Pak Isnu di IG-nya terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalam Terima kasih